Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Surah Ketak Oke Sekarang Ini ada Loli Loli ini lagi dipacak sama Simon Dan Alhamdulillah berhasil kawin Udah beberapa Cuman yang kerekam hanya satu kali Karena kawinnya nggak ketawa Tau-tau ngegerung aja Ini memang agak agresif Yang betinanya Tapi nggak galak Ini kalau lagi ini aja Tapi kalau kita terus Tuh Tuh sama Simon doang nih Tapi berhasil kawin Ini aduh saya lupa Punyanya siapa Ya Ini salah satu Schedulver Punya Orang Dia maunya Pacaknya ini Bagi hasil Bagi hasil Nah Bagi hasil yang saya terapin Di Surah Ketak Bagi hasil yang bukan 50-50 Tapi Dimana bagi hasilnya Harus lebih banyak Si betina Anaknya Jadi Kalau lahir satu ekor Berarti itu milik si betina Seutuhnya Us Simon Sorry ya Digangguin sama Simon Nah Kalau lahir satu Berarti itu milik si betina Seutuhnya 100% Pokoknya dua sampai empat ekor Saya dapat satu ekor Tapi Kalau lahirnya Lima Atau lebih Saya dapatnya dua ekor Nah Di sistem Pacak bagi hasil ini Yang saya utamain adalah Komitmen dan Kejujuran Kalau lahir empat Ya bilang empat Jangan dibilang Cuma lahir satu Kalau lahir lima Ya bilang lima Jangan bilang lahir cuman empat Supaya nanti Dia bisa dapat banyak Itu yang paling komitmen Di Surah Kethaus Gitu ya Kalau lahir Pokoknya komitmen deh Jujur Gitu Kalau memang Dia Kawin Ya bilang kawin Kalau bilang nggak kawin Ya bilang nggak kawin Gitu ya Nah Kebetulan Ini Loli Dikawinannya Di Surah Kethaus Ya Ini di ruangan khusus pacak Ya kalau lagi nggak ada pacak Ini ruangannya Simon Sama Himah Ya Dan ini Jadi Himahnya dikandangin dulu Jadi ini Khususus ruangan pengantiannya Jadi cat room ininya Khusus untuk pengantian Si Simon Sama si Loli Gitu ya Terus Pengambilannya Kapan anaknya Oleh Surah Kethaus Pengambilannya 2 bulan Ya kalau anaknya sudah umur 2 bulan Terus Kenapa saya bilang dalam sistem Apa pacak bagi hasil ini Harus komitmen dan judul Soalnya Pernah 2 kali Surah Kethaus Di Apa ya Orangnya nggak komitmen banget Ya yang punya betinanya itu Nggak komitmen banget Yang pertama Kasusnya adalah Saya dibohongin Dibohongin yang bilangnya Lahirnya cuma Satu gitu Padahal lahirnya empat Ya ketahuan sama saya Tapi ya udahlah Gitu dajeki nggak akan kemana Nah yang kasus kedua Orangnya ini nggak komitmen banget Ya Nggak komitmennya Kenapa Sebenernya tinggalnya nggak jauh dari Surah Kethaus Ya Surah Kethaus Lokasinya di Bukit Sawangan Indah D7 Nomor 3 Ya Sawangan Depok Berbatasan dengan Pasar Parung Bogor Nah Sedangkan si pemilik betinanya adalah Orang Pasar Parung Bogor Nggak jauh kan Cuma 1 km Dari sini gitu ya Dan data-datanya lengkap Perjanjiannya lengkap Janjinya juga manis Orangnya gitu Nah Setelah lahir Dikasih kabar Nih mas Lahirnya 3 Eh lahirnya 4 Tapi mati 1 Yaudah nggak apa-apa Berarti sisa 3 Berarti saya masih dapet 1 Sebenernya disitu Nah Begitu saya Begitu Sekitar 1 minggu lagi Saya mau ambil Orangnya WA saya Ya Lepon apa segala macem Sengaja Saya nggak angkat Nah terus Saya baca WA-nya Ternyata Mas Bisa nggak Saya bayar aja pajaknya Nah Kalau bayar pajak waktu itu Masih harga 200 ribu ya Masih harga 200 ribu Terus Begitu Saya mau ambil Dia mau minta bayar pajak Jasa pajaknya aja Saya bilang nggak bisa Kan udah komitmennya Bagi hasil Dia bilangnya Iya Mas Orang tua udah Kayak anak pendiri nih Dengan anak-anaknya Ternyata siapa Ya waktu itu saya lupa Ya Akhirnya ya udah Saking saya Saya orangnya nggak Nggak mau ribet gitu ya Dan Sedikit kesel juga sih sebenernya gitu Akhirnya ya udah Ya udah Mas Lu ambil aja deh Di WA-nya Katanya kan Nah dia bilang Katanya udah kayak anak sendiri nih Sama orang tua saya Begitu Ada sekitar satu bulanan Lewat Saya lihat Nggak taunya Dijual Akhirnya saya ledekin Kok anak sendiri dijual Katanya sudah kayak anak sendiri Ya Nah itu Kemudian komitmen aja deh Kemudian komitmen disuruhkan khas Ya Sama-sama enak saya orangnya Nggak Nggak mau ribet Walaupun banyak yang bilang Di Apa di Facebook saya Pernah saya posting di Facebook ya Nah gitu Banyak yang bilang Kan ada surat perjanjiannya Tuntut aja Gini-gini Orasanya orangnya nggak mau ribet Tapi kalau memang Harus ribet Ya saya ribetin lagi tuh orang Gitu ya Jadi gitu Itu sistem pacak yang Di Surat Cat House Nah Ini Seinoli pacaknya di Surat Cat House Jadi Harus bawa makanannya Gitu ya Mas kalau nggak bawa makanan Di Surat Cat House Apa? Kalau ngawinannya di Surat Cat House Tapi nggak bawa makanan gimana? Nggak apa-apa Tetap saya rawat Tetap saya kasih makan Cuma makannya mengikuti Pakan yang dipakai oleh Surat Cat House Ya Pakan utama yang ada di Surat Cat House Itu adalah Kontrisabina Ya Itu yang pakan utamanya Terus ada juga pakan Apa ya Sampingan ya Atau dimix Nantinya Akan dimix oleh Kontrisabina Yaitu orikan Ya Nah Perbandingannya 2 kering 1 2 kg Kontrisabina Dan 1 kg Orikan Dan 1 bulan sekali Jadi Tetap pakan utamanya Kontrisabina Tetap pakan utamanya Dimix juga Sama problem kita Sama perbandingannya 2 banding 1 Ya Kalau problem kita itu Dikasihnya 1 bulan sekali Ya Terus kalau kontrisabina dengan Orikan Itu perbandingannya 2 banding 1 Gitu Gitu ya Kalau lagi gak ada orikan Yaudah Kontrisabina semua Gak dimix sama orikan Tapi kalau Apa Orikan stock di saya masih ada Saya mix Gitu Dan alhamdulillah gak ada masalah Ya Nah Untuk masalah pakan Teman-teman bisa lihat di konten sebelumnya Nih disini Ya Bisa lihat disitu Terus kalau untuk mengetahui lebih detailnya Tentang sistem pacat yang ada Di Surai Cat House Teman-teman juga bisa lihat di konten sebelumnya Ini kontennya ada disini Ya Nah Kalian teman-teman bisa lihat disitu Terus Syaratnya apa aja ya Pokoknya tonton aja disitu Ya Lebih singkatnya disini saya jelasin Yang pertama isi form yang ada di Surai Cat House Seperti ini formnya Ya Terus lagi Bawa pakan Kalau memang Enggak mau pakai pakan yang ada di konten di Sabinan Terus Betinanya harus birahi Kalau enggak birahi Bukannya saya enggak terima Lama Kita takutnya enggak jodoh Kemungkinan besar enggak jodoh Enggak akan kawin Kalau birahinya masih sedikit Ya Dan Saya harap kalau pacat Kucing Seminggu sebelum dipacak Harus sudah grooming Karena apa Selama masa hamil Dan selama masa Menyusui Ya Itu totalnya 4 bulan 2 bulan masa hamil Dan 2 bulan masa menyusui Itu Diharapkan Tidak dimandiin Oke Jadi kalau di groming Di groming atau dimandiin ya Di groming basah Atau dimandiin Sebenarnya enggak apa-apa Sebenarnya enggak apa-apa Asalkan penanganannya tepat Dan suhu airnya juga tepat Gitu ya Nah Dihawatirkan juga Kalau di groming basah Atau dimandiin Sebenarnya Bisa stres Atau juga Kemungkinan Bisa demam Nah itu akan berakibat fatal Bahkan bisa menyebabkan keguguran Gitu ya Nah Jadi Itu aja Ya Sarat-sarat Yang Sebenarnya masih ada beberapa sarat lagi Pokoknya Nonton aja deh Di konten saya sebelumnya Oke Sampai disini aja Jangan lupa Subscribe Channel Sisoreofficial Dan Follow juga Instagram Sisoreofficialdika Namanya Terus ada lagi Facebooknya Ini Ada di samping saya Ada di samping saya Di situ juga ada nomor WA Ya Jika teman-teman Ada yang mau konsultasi Atau Tanya-tanya tentang Pertanan Atau tentang obat Ya Obat-obat yang Yang dijual di pasaran ya Bukan yang dokter Karena kalau yang dokter Biasanya Si pasiennya Harus dibawa dulu Harus dibawa dulu Ke Dokternya Baru dokter bisa ngasih obat Gitu ya Nah Udah itu aja sekian Dari Suryaket House Nah ini si Simon Dan itu ada loli Ya Sekian dulu dari Suryaket House Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih